Hai asing player yang ada bertahan sampai kapan nih kenoraan kita iya sampai final juga masih berubah Pak tiap hari aset berubah Pak tiap hari aset berubah bro lu yang tim produksi belaknya bikin asin begini aja berapa ratus jam nggak mungkin rendernya lama-lama harian lu ngomong gitu kan langsung di paus mudik ramai aja kalau begitu kita langsung mulai ini dia game yang kedua ya sudah mulai bersiap-siap dari kedua tim Blacklist International melawan BTK nah Pak saya saran ya mendingan Bapak keluar dari situ Pak nah nanti daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya langsung keceplosan Iya makanya dikik gua siapa ini yang nentang gua dari website di-score Aduh tapi ini dia perubahan terjadi Hai high-loss jungle akhirnya keluar lagi World Series kali ini bahkan keluarnya dari teman-teman Blacklist International dan kali ini nggak cuma di MPL untuk Malaysia yang menggunakan high-loss jungle bahkan di MC kali ini perwakilan dari Filipina akan membawa high-loss junglernya hmm akhirnya ini setebal apa juga mereka sekarang mulai masuk dan juga ngegas loh oke Balmond yang mulai mendapatkan gangguan masih level 2 untuk WC nggak apa-apa junglernya tapi mereka memberikan gangguan yang begitu mengerikan tapi WC tertinggal sedia dipakai belakang sana langsung aja paling kecewa oleh Paul tapi sedikit lagi tersisa mau pergi karena pada sorok ya bisakah dia pulang hajinya pepergi karena berbeda mempengaruhi sedikit lagi menjadi kejar oleh Peter wc langsung hilang juga hilang hajinya dikit lagi loh tarahnya wah gila men ini strategi yang benar-benar menarik tapi tetap langsung dikantor oleh anak-anak BK dan bahkan mereka yang justru sekilangan dua pemainnya benar-benar dan karena kita melihat dari Ring of Punishment ya emang memberikan slow efek terhadap attack speed tapi tidak dengan putaran Balmond kan nggak makin slow gitu benar juga ya makanya ini akan menjadi satu titik lemah dan bahkan untuk dari hero hiternya itu jarang banget lihat bagaimana instant replay dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G lihat bagaimana Wise benar-benar tidak memiliki kesempatan lagi untuk menghindari serangan dia kayaknya emang baik time buat kayak gini lah gua mati tapi ternyata ada flickernya diunakan benar-benar banget ya karena kita tahu bahkan untuk sekarang Highless nggak bisa wow lihat dia juga langsung didapat game itu saja dan bahkan langsung ditumbangkan dan tertulnya diamankan gitu saja oleh Highless nya Wise yang langsung dapat game itu saja mencoba untuk memakan satu orang dan langsung dimakan dia terus welcome welcome to your death lu not jalan-jalan Victor mau kemana mau dikejar nggak enggak ternyata lebih memilih ke arah purple buff nya tapi tidak ada retribution Wise mau maksa atau tidak sebelum adanya datang welcome tadi di biru posisinya juga udah masuk banget ditembakin lagi purple buff masih sempat diambil masih sempat diamankan MOBAZEN di tengah untuk MOBAZEN nya masih melakukan farmingan dan pergi ke arah dari orange buff ya entah apa yang dipikirkan oleh Wise karena dia akan membawa emblem Mage Killer atau Mage Killer dimana ini akan menambahkan 20% untuk dari Lord Turtle dan bahkan objektif dari turret nya apakah ini akan menjadi salah satu yang pernah diinterview sama Cornet yaitu adalah Hylos MM terkuat halo Deki apa kabar Deki Deki I miss you so much legend itu mau ya setelah 122 tahun 3 tahun lamanya dan terwujud sekarang wise yang menjadi jungler untuk highless kita lihat apakah se-sefektif itu sampai nanti di era late game karena kita lihat juga mungkin Haji yang bakal main Oh ini dia Aegis yang gua tunggu-tunggu sih kalau misalkan Oh my Venus udah pakai stes dan bahkan dan juga Zia mau keren atau tidak direkrikan 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 Lordi ambil tapi nggak ambil karena redribusi nya mengincar ke arah Haji Zidadi coba ya lihat dia Raffi ada 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 DB nggak nggak wise nya masih dapet kok oke karena MOBAZennya expensive nya nambah oke oke Oki Don dari situ Oh ya oke dia dapat baru level 6 soalnya Oh kok of destiny ada pause lagi receive from Lord and Turtle is reduced by 20% nah itu dia bisa nebe-in bisa nebe-in untuk nebe-in turutnya sama Lord Lord sama turtle Lord turtle ya oke sudah dihilangkan sudah dihilangkan terlalu imba memang itu emblem walaupun seimbang-imbangnya tetap enggak laku nah Mage killer namanya juga Mage killer karena lebih imbaan Assassin ini kalau misalkan untuk jungler-jungler yang nge-kill dan pinter banget sih sengaja glory sepatuanya kayak gitu dibuka asal-asalan biar lambat dibuka asal-asalan dong 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 tapi sekarang tadi berhasil kode kreksnya juga udah ada satu raten yang berhasil didapatkan tapi ternyata kali ini udah ada satu raten yang berhasil didapatkan diajar lagi dengan walaupun sebabnya ada Dede Birupeja치�la sudah satu kecepatan tadi mana double kill berhasil didapatkan oleh blacklist international lewat Haji iya toh ohef wow sas 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 hahahaha hahahaha itu mudah-mudahan cantik banget team fight ya dan selalu dia tas tas ters di depan sana lihat oh hef satuin banget dia hahahahahah wow cantik banget itu team fight barusan 1 stun dari sana oh hef dan itu merubah team fight Dari anak-anak BTK Dan kita udah menerima jawaban ya Dia menggunakan jempol kanannya Untuk tas-tas-tas-tas tadi ya Jempol kanan deh Saya ngeliat kesana Penting banget Loh penting loh Oke Penting Karena emang recall biasanya di jempol kanan Loh siapa tau di kiri Oke Tapi di bawah tuh coba liat Misal expert tadi semangat langsung dikeluarin Tapi ternyata Udah ada lagi bantuan Dari teman-teman Blacklist International Dimana langsung dibalaskan Ajar dengan feather ice strike Mundur sudah semuanya Moba Zen berlindung di rumputan yang ada di area bawah Menghilangkan satu Wem Indian Dan mungkin lalu akan menghancurkan lagi Namun sekarang Lethal counternya diputin lagi dengan Cyclone Vip Namun sekarang Moba Zen sedikit lagi epitris Amin tangannya bertahan tidak Karena hajinya langsung memilih Dan juga memberikan damage balasan Belum lagi ada estas di belakangnya Dengan begitu banyak healing yang diberikan Selamalah sudah Di atas sana pun kejadiannya Sama Lunoxnya Menjadi korban tambahan Solo kill yang terjadi Dan bahkan liat hajinya Bener-bener ditempil Babysit banget Gimana caranya biar dia tidak Kehilangan momentum ya Karena tadi kita tahu sendiri bahwa Yang ditempil itu bukan cuma si ininya doang Cuma si hajinya doang Tapi si Oheb Namun tiba-tiba out of nowhere Ohebnya aja Dia udah bisa make play Bahkan sebelum punya Winter Truncheon Tapi tampaknya disini sudah melakukan push ke arah bawah Turtle sudah mulai muncul juga Didapatkan untuk inner targetnya Dan wise pede banget di arah depan Menunggu untuk timing ke arah turtle Atau dilepas Oke turtle lagi kayaknya Pengen diambil oleh anak-anak Blacklist International Walaupun sudah diawasi juga oleh seorang Shark Ada taran revenge Ada flicker juga Mau untuk promit atau tidak Untuk TV berikutnya Tidak ternyata lebih baik dilepas Dan langsung dikasihnya Ke arah Haji Ini dia yang aku suka ya Dari mindset Dimana Blacklist International tuh ngasih Ke arah Haji nya Karena Haji yang bakal bener-bener nge-core banget Ngedamage banget Dan inilah dia Fun fact by Snake Video Moba Zenderal Jungler Yang sering berpartisipasi dalam teamfight Hingga untuk sekarang Kill partisipasinya sama dengan 78,85% Wow Ini dia ada sebuah lagi ilmu yang mungkin bisa kita dapatkan Karena sekarang tartalnya udah dikasih aja Amat kok lanernya udah Haji nya Amat kok lanernya Amat kok lanernya barusan Haji kan Itu nikmat banget loh Dia punya damage Dia gak bisa disentuh Dia punya durability tambahan lagi Sementara sekarang Victor di atas sana Akankah menjadi korban Dimana sekarang udah beberapa player Blacklist International Mulai mendekati Mulai menerawang dari jauh Mulai melihat dari jauh Ada Haji yang perlahan Tapi pasti masuk ke bagian dalam Victor nya pun Apa yang bisa dia lakukan Gak bisa pak Langsung di cancel Langsung di cancel aja Itulah yang ngeri masalahnya tadi Ada empat orang Masalahnya ya Kalau dia loncet asal-asalan Apalagi ketika udah ada Atina shield Mal ketahan banget Tapi di bottom lane Wah gila damage nya What the heck Oh heb Walaupun ada dua orang yang debak Oh heb Oh heb Double kill Menuju ke tiga Kayaknya karena shark nya Langsung dimakan Detoners welcome Ada o heb Ada stun juga Dan yes 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 Triple kill oleh serang o heb Wow 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 O heb O heb O heb Orang hebat Darahnya bisa kayak begitu ya Blood o nya ya Itu itemnya apa men Apa itu Bedih banget Kayaknya S Queen 1 udah dimiliki lah Setidaknya Karena itu spell fame nya kenceng banget loh Pak Pulung Itu kenceng banget loh Pak Tapi damage nya ke akhir Karena sekarang Masih ingin lebih Victor nya berhasil didapatkan Dilemparin dengan Flame Blood lagi Hilang sudah Ada Federer S3 di bagian belakang Tapi sekarang Glorious Pathway Langsung aja Wise nya menabrak Ditusuk dengan low and order Mundur lagi semuanya Gunanya untuk kita mendapatkan Ke arah Minar Taret nya Gila sih Game plan yang menarik banget Ternyata dipertontonkan oleh Kedua belah tim Karena mereka menunjukkan bahwa Bukan cuma BTK yang punya pocket strut Kami Blacklist International juga punya Pocket strut juga Dengan membawa Kali ini Hylos dan Barats Bener banget Plus dari LC juga yang kita sudah lihat Lama banget Untuk muncul di line of dawn Dan sekalinya muncul Damage nya What Itu bener-bener kayak gede banget Bener-bener damage nya Sangat mengganggu Bahkan kita lihat juga Untuk spell fame nya Yang dia miliki Kayak gak mati-mati Dan bahkan kita lihat juga Lord sudah langsung diamankan Didapatkan Oleh anak-anak Blacklist International Dengan leading gold nya Lebih dari 9000 12 point kill Dan hanya 3 point kill Dari BTK Dan lihat itemization nya ini Yang akan menjadi jawabannya Holy Crystal Plus Dari Calamity Reaper Menjadi Jawaban dari Tandatannya besar Cornet ya tadi Holy Crystal Dia Masih level berapa tadi Pasti geng nya 10 atau 11 ya 9 Bahkan 9 ya 9 9 9 tadi Sakit banget Sakit parah pak Parah Ini lor nya Coba glorious pathway Ini maunya Lor nya juga bisa Pergerakan maju Ke bagian depan Dengan kecepatan Yang cukup tinggi Tapi ternyata Fedra Aistrak nya Lanjut di keluarga Begitanya Cyclone Sweep juga Semuanya pun mundur Lagi mengarah ke Inviter turret Lainnya Yes Star and Revenge Sudah di pop up Depliker Masih mencoba untuk menahan Dilepaskan begitu saja Tidak ada gorobak Gak bisa melakukan banyak hal Coba lihat My finance nya Di belakang Terus-terusan Memberikan iling yang begitu Berarti keladarkan rekannya Namun Untuk Oheb sendiri Sekalinya dia lompat Ini akan menjadi sosok Yang sangat mengerikan Dan bener aja Ada satu korban Dan unsung aja Masih bisa selamat Koronet Yes Masih bisa Untuk langsung Dipaksakan Mengeluarkan ulti Dan membahakan Parsia nya Harus berhati-hati Tidak boleh terlalu depan Dan bakal ada suami Dia langsung dikeluarkan Itu saja Wise nya mengincar Karena Parsia di stun Dia cancel Dan keflike Lagi-lagi Dari seorang Oheb Ya double kill Dari seorang Alice Menuju ke arah 3 Dan yes triple kill Oheb 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 Orang hebat dari Blacklist Dipukul mundur Dan dirasakan BTK nya Game 2 Tas 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 Blacklist International Ini dia Kemenangan Untuk mereka Game yang kedua